Halo Sobat Guru Book Project dimanapun anda berada Belakangan ini sedang ramai dibicarakan mengenai tanaman hias Selain dari keunikannya, harga beberapa jenis tanaman hias pun sangat fantastis Lalu, dari manakah jenis tanaman hias tersebut berasal? Berikut ini kami berikan rekumannya hanya untuk anda Tanaman moncera terkenal dengan daunnya yang cukup besar dan berwarna hijau Keunikan dari jenis tanaman ini adalah terletak pada daunnya yang berlubang Ternyata, daun berlubang ini mempunyai fungsi yaitu untuk meloloskan air hujan yang deras ketika turun Sesuai dengan habitatnya yang berasal dari hutan hujan tropis Daun inilah yang memberi kesan eksklusif jika dipajang di ruangan Manfaat alaminya, moncera dapat meningkatkan kualitas udara karena ia memproduksi oksigen terutama di malam hari Tanaman moncera ini jika dipelihara dapat tumbuh hingga 20 meter Batangnya tinggi besar, kasar, dan mengkilap Daunnya berbentuk hati dengan panjang 25 hingga 90 cm Luas daunnya mulai dari 25 hingga 75 cm Taukah kalian, ternyata jenis tanaman ini bukan berasal dari Indonesia Melainkan berasal dari hutan tropis di bagian selatan Meksiko hingga selatan Panama Sejak dahulu, ia sudah kondang sebagai tanaman hias dalam ruangan Motif daunnya yang berlubang sering dijadikan motif hiasan dinding, vas, hingga corak pada kain spray dan bantal Dikutip dari laman Wikipedia, pilodendron adalah jenis tumbuhan dari suku Araceae yang mempunyai banyak spesies Namanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pilo yang berarti cinta dan dendron yang berarti pohon Karena keindahan bentuk dan warna-warni daunnya, pilodendron banyak disukai sebagai tanaman penghias ruangan atau taman Pilodendron adalah tumbuhan yang banyak dijumpai di hutan tropis seperti di Indonesia Biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab, di rawa, pada tepi sungai, maupun di pinggir jalan Banyak anggotanya yang hidup merambat pada tumbuhan lain dengan bantuan akarnya Taukah kalian bahwa pilodendron ini pun ternyata berasal dari hutan hujan tropis di wilayah Amerika Keluarga ini memiliki kurang lebih 1500 spesies yang memiliki ciri yang hampir sama dengan monstera Yaitu mengandung getah putih seperti susu, berasa pahit dan mempunyai akar rimpang berupa umbi yang besar KALADIUM Masih dari laman Wikipedia, KALADIUM merupakan sekelompok tumbuhan dari jenus KALADIUM Atau suku TALAS-TALASAN atau ARA CAE Dalam bahasa sehari-hari, KALADIUM kerap juga dipakai untuk menyebut beberapa tumbuhan lain yang masih sekerabat namun tidak termasuk KALADIUM Seperti TALAS, COLOKASIA KALADIUM sejati jarang memutuk umbi yang membesar Asal tumbuhan ini dari hutan Brazil, namun sekarang tersebar ke berbagai penjuru dunia Ciri yang paling khas dari KALADIUM adalah bentuk daunnya yang seperti simbol hati atau jantung Daunnya biasanya licin dan mengandung lapisan lilin Ukuran KALADIUM tidak pernah lebih daripada 1 meter Beberapa jenis dan hibridanya dipakai sebagai tanaman hias pekarangan Tanaman ini kian populer seiring dengan melonjaknya permintaan tanaman hias berbagai penjuru dunia Selain dari keunikannya, ternyata ada hal yang perlu kalian ketahui Bahwa semua bagian KALADIUM beracun dan tidak boleh dikonsumsi Walaupun demikian, penggunaannya sebagai tanaman hias cukup luas Tumbuhan ini sudah ditangkarkan dan dimulaikan sejak akhir abad ke-18 di Eropa Alokasia Alokasia adalah salah satu jenis tanaman hias favorit saat ini yang banyak dicari para pecinta bunga di berbagai penjuru dunia Di pasaran, harga alokasia termasuk cukup terjangkau untuk beberapa jenis tertentu Namun, daya tariknya tetap eksotik dan tidak murahan Menurut sumber dari klikhijau.com dengan judul alokasia, tanaman hias idaman, media, tanam, dan perawatannya Alokasia termasuk tanaman dengan jumlah varian cukup banyak Mencapai lebih dari tujuh puluhan jenis Laporan atas ini juga dicatat dalam ensiklopedia wikipedia Namun, penemuan spesies baru alokasia ternyata masih berlangsung Sehingga diprediksi spesiesnya terus bertambah Habitatnya adalah daerah tropis dan subtropis di Asia, Oceania, dan Amerika Selatan Konon nama alokasia berasal dari Amerika Selatan Di Asia, tanaman ini tumbuh dari India sampai Taiwan, Indonesia, hingga China Saat ini, aglonema merupakan salah satu jenis tanaman hias Yang menjadi primadona di kalangan pecinta tanaman hias Keindahan jenis tanaman hias ini terdapat pada corak daunnya yang unik Meskipun aglonema saat ini terkenal dengan daunnya yang indah dan berwarna merah Tidak semua daun aglonema berwarna kemerah-merahan Aglonema atau Sri Rejeki dijuluki dengan Ratu Daun Nama aglonema berasal dari bahasa Yunani Yang terdiri dari kata aglaus dan nema atau nematos Yang artinya terang atau mengkilap Menurut beberapa sumber yang terpercaya Tanaman aglonema merupakan tanaman yang masuk dalam famili Aracyai dengan film pelantai Aglonema alam atau spesies adalah aglonema yang asli atau bukan hasil silangan Ciri utamanya warna daun dominan hijau dan kombinasi hijau putih Aglonema hibrida atau silangan memiliki daun lebih berwarna-warni Ada silangan lokal, yaitu disilangkan di Indonesia dan ada yang impor Silangan lokal pertama dan diakui dunia adalah Pride of Sumatra Yang disilangkan oleh Grades Hambali pada tahun 1985 Penyebaran utama jenis tanaman ini yaitu di Asia Tenggara Meliputi Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, Brunei, Darussalam, dan Myanmar Kemudian tanaman ini menyebar ke China, Florida, dan Amerika Anturium Sempat populer dengan harga ratusan juta kemudian tenggelam Jenis tanaman ini kembali terangkat seiring dengan boomingnya tanaman hias akhir-akhir ini Anturium berasal dari bahasa Yunani yang berarti bunga ekor Disebut bunga ekor karena tanaman ini berbentuk jantung Dan memiliki tongkol yang menyerupai ekor di bagian tengahnya Anturium berasal dari negara Amerika Latin yang beriklim tropis Kemudian menyebar ke daerah-daerah tropis di berbagai belahan dunia Diperkirakan tanaman ini memiliki sekitar seribu jenis varian Tanaman ini berkembang ke berbagai negara dan termasuk ke Indonesia Di Indonesia, tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Karena Indonesia juga merupakan negara tropis Anturium sangat mudah sekali dibudidayakan Intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan tanaman ini hanya berkisar 30% Sehingga diperlukan naungan sampai 70% Oleh karena itu, tanaman ini sangat cocok sebagai tanaman indoor atau tanaman penghias ruangan Secara umum, anturium dibedakan menjadi dua Yaitu jenis anturium daun dan jenis anturium bunga Anturium daun memiliki daya pikat terutama dari berbagai bentuk daunnya yang istimewa Sedangkan anturium bunga lebih menonjolkan keragaman bunga Baik hasil hibrid maupun spesies Itulah asal-usul beberapa jenis tanaman hias yang kami rangkumkan hanya untuk Anda Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton kami Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih